Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang berbahagia terima kasih sudah klik video saya dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe sebelum lanjut Mari kita ucapkan salam salawat kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholi Allah Muhammad sholi alaihi wasallim lanjut Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan sebelum menjadi pendakwah ia adalah seorang bromocora dilahirkan dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi Sunan Kalijaga merupakan putra Tumonggung Wilatikta Bupati Tuban di masa mudanya Raden Said dikenal dengan remaja nakal yang suka berjudi minum minuman keras mencuri melakukan banyak perbuatan tercelah hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan bangsawan dan penguasa tuban malu memiliki anak berandalan akibatnya Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya kenakalan Raden Said justru menjadi-jadi ia menjadi bromocora atau penjahat membuat onar dan kerusuhan suatu waktu Raden Said kena batunya orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercelah Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said selain dan belajar Islam kepada Sunan Bonang Raden Said juga menekuni kesusastraan Jawa dan belajar mendalang dakwah Raden Said dimulai dari Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan pamanukan karena basis dakwahnya di desa Kalijaga Raden Said kemudian dikenal dengan julukan Sunan Kalijaga sebagaimana wali Songo yang lain Sunan Kalijaga berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya ia amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang sebagai dalang ia dikenal dengan julukan ki dalang sida bangpi ki dalang bengkok ki dalang kumendung atau ki unehan Hai berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau melainkan cukup dengan menyebut kalimo Sodo atau dua kalimat sahadat sebagai tiket masuknya dengan begitu orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk islam berkat kelihaian Sunan Kalijaga berbaur lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam Hai selain menggelar pertunjukan wayang Sunan Kalijaga juga menggubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman seperti kidung rumaksa ingwengi lir-ilir dan lain sebagainya tidak ada catatan yang pasti yang menyebutkan kapan Sunan Kalijaga meninggal dunia makamnya terletak di desa Kaldilangu kira-kira berjalan 3 km dari Masjid Agung Demak Hai teman-teman yang berbahagia terima kasih sudah menonton sejauh ini mudah-mudahan Anda sehat dan sukses adanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati